Pedang langit dan golok naga karya Shin Yung bagian 30. Panasnya mulai teduh. Mungkin ia ketolongan. Perlahan dua ia membuka kedua matanya dan melihat bahwa ia sedang rebah di atas ranjang dalam sebuah kamar yang diterangi lampu kecil dan di depan ranjang berdiri seorang lelaki setengah tua. Dengan rasa heran ia berkata to asyok mengapa aku, ia tak dapat meneruskan perkataannya karena sekujur badannya sakit bukan main dan badannya panas membara. Sekarang ia ingat bahwa ia telah diserang kawanan anjing. Anak, umurmu panjang. Kata orang itu. Apakah kau lapar? Dimana, aku, katanya sekali lagi ia tak dapat meneruskan perkataannya karena kedua matanya keburu gelap. Waktu ia sadar pula, orang itu sudah pergi. Sedang aku tak akan hidup lebih lama lagi, mengapa aku mesti mengalami begitu banyak peneritaan? Katanya dalam hati. Ia mendapat kenyataan bahwa leher, kepala, bau, tangan, paha, betis, dan diadanya semua dibalut dengan kain dan bau daun obat menusuk hidung. Dari bau obat ia tahu bahwa orang yang mengobatinya tidak begitu paham ilmu pengobatan. Ia mengendus bau hengjin, macia kyo, hangho, lumce, dan kain dua obat yang biasa digunakan untuk mengobati luka bekas gigitan anjing gila. Tapi ia bukan digegit anjing gila. Yang perlu disembuhkan adalah daging dan otot duanya yang rusak. Dengan diberikannya obat yang tidak cocok, lukanya jadi makin sakit. Tapi ia tak berdaya. Ia tak bisa bangun waktu fajar mengingsing. Lelaki setengah tua itu datang menengok lagi. Toa siok, terima kasih banyak untuk segala pertolonganmu. Kata Bukie. Terima kasih Hapa. Kata orang itu bukan aku yang menolong kau. Di mana aku berada? Siapa yang sudah menolong aku? Tanya pula Bukie. Kau berada di Bwee Hoa San Cheung, gedung bunga Bwee. Jawabnya yang menolong kau adalah Syo Chia, Nona, kami. Apa kau lapar? Sebaiknya kau makan bubur panas. Sambil berkata begitu, ia bertindak keluar dan balik dengan membawa semangkok bubur daging. Baru saja Bukie makan beberapa sendok, ia merasa aneh dan tidak bisa makan lebih banyak. Sesudah rebah delapan hari, barulah Bukie bisa bangun perlahan dua. Ia tak bertenaga dan kalau berdiri, kedua kakinya gemetaran. Ia tahu kelemahan itu adalah akibat terlalu banyak mengeluarkan darah dan kekuatannya tidak bisa pulih dalam tempo cepat. Lelaki setengah tua setiap hari merawatnya dan membawa bubur, sehingga walaupun sikapnya agak kurang enak, Bukie merasa sangat berterima kasih. Orang tua itu tidak suka banyak omong dan biarpun Bukie ingin sekali mengajukan banyak pertanyaan ia tidak berani. Membuka mulut. Hari itu, lelaki setengah tua itu kembali membawa obat dua an yang sama, campuran hang-hang, lamce, dan lain dua. Tanpa merasa Bukie berkata Toa Shiawok, obat itu tidak begitu cocok untuk mengobati lukaku ini. Bolehkah memohon pertolongan supaya Toa Shiawok suka menukarnya? Dia kelihatan mendongkol dan mengawasi Bukie dari kepala sampai ke kaki surat obat loya mana bisa salah? Katanya. Kau kata tak cocok. Tapi dengan obat itu, kau teluah dihidupkan kembali. Bocah, jangan kau ngacau belu. Loya seorang mulia, sehingga meskipun ia dengar perkataanmu, ia tentu tak menjadi gusar. Tapi kau sendiri harus mengenal kira dua jangan asal menggoyangkan lidah. Sehabis berkata ia segera menempelkan obat itu si luka Bukie dan lalu membalutnya. Sesudah selesai ia berkata, Saudara kecil, kulihatkah sudah mulai sembuh? Adalah pantas jika sekarang kau mengaturkan terima kasih kepada loya, tai tai dan Shiawok yang sudah menolong jiwamu. Tentu saja. Kata Bukie Toasyok, kalau dapat, sekarang saja aku mohon kau mengantarkan aku pada mereka. Dengan ditemani orang itu sebagai penunjuk jalan, Bukie melalui lorong yang sangat panjang dan sudah melewati dua ruangan. Mereka masuk ke sebuah ruangan yang sangat indah. Waktu sudah musim dingin dan dan hawa di seluruh daerah Gunung Kunlun dingin bukan main, tapi ruangan itu hangat bagaikan di musim semi dan anehnya Bukie sama sekali tidak melihat perapian. Dengan rasa kagum ia mengawasi sebuah fas indah di atas meja dengan beberapa batang bunga buwe merah, di depan dialaskan dengan seperi sulam dan kursi dua dengan bantal sulam yang terbuat dari sutera. Seumur hidupnya, ia belum melihat ruangan yang seindah itu. Tiba dua ia ingat pakaiannya yang compang-camping, sehingga ia merasa mukanya panas. Di situ tidak terdapat manusia. Dengan sikap hormat dan sambil membungkuk pengantarnya berkata bocah yang digigit anjing sudah sembuh dan ia datang untuk mengaturkan terima kasih kepada Looya dan Taytay. Beberapa saat kemudian, dari belakang sekoson muncul seorang gadis kecil yang baru berumur kira 2-15 tahun, Sesudah melirik bu Kie, ia berkata Kiao Ho, terlalu kau. Mengapa kau bawa ia kemari? Kutu busuk di pakaiannya bisa berlompatan di sini. Iya ya. Kata Kiao Ho mendengar perkataan itu bu Kie memang sudah merasa jengah, jadi lebih malu lagi, sehingga selebar mukanya lantas saja berubah merah. Memang benar, sebab tak punya tukaran, pakaian yang comang-camping sudah banyak tumanya. Diam dua ia melirik dan melihat bahwa gadis itu berparas cantik dengan muka potongan telur dan mengenakan pakaian semacam sutera yang berkilauan, sedang pergelangannya sangat halus waktu diserang anjing, ku dengar suara bentakan seorang wanita. Katanya dalam hati. Kiao Toa Soak juga mengatakan bahwa orang yang menolong aku adalah Sochianya. Kalau begitu di alas Sochianya yang dimaksudkan, aku harus mengaturka terima kasih dengan berlutut. Memikir begitu ia lantas saja menekuk kedua lututnya seraya berkata, Terima kasih atas pertolongan Sochianya. Selama hidup Tio Bu Kie takkan melupan budi yang sangat besar. Gadis itu kelihatan kaget dan sejenak kemudian, ia tertawa cekikikan. Aduh! Kiao Hock mengapa kau mempermainkan bocah tolol itu? Katanya. Kiao Hock turut tertawa geli. Sio Hang Chie Chie. Katanya apa salahnya jika bocah tolol itu berlutut di hadapanmu? Dia belum pernah melihat luasnya dunia dan meihat kau, dia menduga kau adalah Sochia. Bu Kie bersikap buru dua ia bangun berdiri. Celaka. Seorang budak dianggapnya seorang majikan. Sungguh hebat rasa malunya, mukanya sebentar merah, sebentar pucat. Sambil menahan tawanya si Aung Hang mengawasi Bu Kie, dari kepala sampai di kaki. Noda darah di muka dan di badan si bocah masih belum hilang. Di sana sini masih terdapat perban pada luka yang belum sembuh. Muka Bu Kie sebentar pucat sebentar merah, kalau bisa siang dua ia sudah selulup di tanah. Loh ya dan tai tai ada urusan, kau tak usah menemui beliau. Kata si Aung Hang mari menemui Sochia saja. Sehabis berkata begitu, ia memutar badan dan berjalan dulu cepat-cepat, seperti juga ia takut terkena tumah dari baju si bocah. Bu Kie mengikuti di belakang si Aung Hang dan Kiao Hock, Bu Jang dua perempuan dan lelaki yang ditemui mereka semua berpakaian mewah, sedang ruangan dua yang dilewati semua indah dengan perabotan lengkap. Semenjak dilahirkan sampai berusia 10 tahun Bu Kie berdiam di Pulau Penghwe itu dan sesudah itu beberapa tahun ia berdiam di Butong San dan beberapa tahun lagi di Aung Tiap Kok. Selama belasan tahun, ia selalu hidup sederhana dan ia tak pernah mimpi bahwa di dalam dunia terdapat kemewahan yang begitu rupa. Sesudah berjalan beberapa lama, mereka tiba di depan sebuah toatnya, ruangan besar, yang di atasnya tergantung selembar pian dengan tulisan Han Kong Kie, rumah Han Jing. Si Aung Hang masuk dan beberapa saat kemudian, ia keluar dan menanggapi, Kiao Hock segera mengajak Bu Kie masuk ke dalam. Begitu masuk si bocah terkesiap, karena dalam ruangan itu terdapat kurang lebih 30 ekor anjing yang bertubuh besar dan galak kelihatannya. Semua mendekam di lantai dalam tiga baris. Di atas sebuah kursi yang dialaskan kulit harimau berduduk seorang wanita muda yang mengenakan baju bulu dua rasa putih dan memegang pecut. Tenggorokan. Tiba dua nona itu membentak. Hampir berbarengan, seekor anjing melompat dan menyambar ke arah leher seorang yang berdiri di pinggir tembok. Celaka. Bu Kie mengeluarkan teriakan tertahan. Di lain saat, ia melihat anjing itu sudah menggigit sepotong daging yang lalu, dimakannya sambil mendekam. Sekarang ia baru tahu, bahwa manusia yang barusan disambar hanyalah orang-orangan yang terbuat dari kulit dan pada bagian dua badannya yang berbahaya dicantelkan potongan dua daging. Kepungan. Bentak pula si nona. Anjing kedua melompat dan menggigit kepungan orang-orangan itu. Serangan kedua anjing itu cepat dan tepat. Sekarang Bu Kie ingat, bahwa yang menyerangnya pada hari itu adalah anjing dua tersebut dan lapat dua ia juga teringat bahwa suara bentakan wanita yang didengarnya sebelum ia pingsam adalah wanita yang sekarang ada di hadapannya. Kedapangan Bu Kie sebenarnya untuk mengaturkan terima kasih pada penolongnya. Tapi sekarang ia tahu, bahwa anjing dua yang sudah menggigitnya adalah binatang piara anona itu. Tiba dua saja darahnya meluap. Sudilah. Pikirnya dengan dilindungi oleh binatang dua itu, aku tidak bisa berbuat apa dua terhadapnya. Kalau aku tahu bahwa semua penderitaanku adalah karena gara duanya, aku lebih suka mampus daripada menerima pertolongannya. Memikir begitu dengan geregetan ia membuka semua perban yang masih menempel pada dirinya dan melemparkannya ke atas lantai. Sesudah itu ia memutar badan dan berjalan pergi. Kiawohok kaget hei. Teriaknya mengapa kau pergi? Inilah syocia kami. Lekas berlutut. Berlutut? Mengulangi Bu Kie dengan suara gusar. Bukankah hanjing dua yang menggigit aku miliknya sendiri? Melihat kegusaran si bocah, nona itu tersenyum. Saudara kecil. Ia menanggapi. Mari sini. Bu Kie memutar badan dan segera berhadapan dengan nona rumah. Entah mengapa, mendadak jantungnya memukul keras, nona itu yang berusia 17 tahun atau 18 tahun, ternyata cantik luar biasa. Sudah sering ia melihat wanita cantik, tapi seumur hidup belum pernah melihat yang secantik si nona. Mukanya yang mula dua pucat berubah menjadi merah. Kemari. Panggil nona itu. Bu Kie mengangkat kepala dan matanya kebentrok dengan sepasang metu yang bersorot halus, tapi berpengaruh, sehingga tanpa merasa, ia bertindak maju. Nona itu bangkit dan mencekal kedua tangan Bu Kie yang badannya jadi bergemetaran. Tangan itu halus dan empuk. Si bocah malu dan bingung, ia ingin menarik tangannya, tapi tak rela ia berbuat begitu. Saudara kecil apa kau gusar terhadapku? Tanya si nona. Sesudah menderita begitu hebat dari kawanan anjing itu, bagaimana ia tak gusar? Tapi sekarang dengan tangan dicekal dan dengan berdiri dalam jarak yang begitu dekat dengan si cantik, sehingga ia dapat menggendus bau yang sangat harum, mana bisa ia mengaku gusar? Ia menggelengkan kepala dan menjawab tidak. Aku si kau, namaku Kiyutin. Si nona memperkenalkan dirinya. Dan kau? Namaku Tio Bukie. Jawabnya. Hektometer bagus sekali namamu. Saudara kecil ku rasa kau putra dari keluarga sastrawan. Duduklah di sini. Seria ia berkata begitu, ia menunjuk sebuah kursi di sampingnya. Semenjak dilahirkan, inilah untuk pertama kali Bukie merasakan pengarah seorang wanita. Kalau waktu itu Kiyutin memerintahkan ia melompat ke dalam api, ia pasti akan melompat. Dengan hati berdebar-debar ia lalu duduk di kursi yang ditunjuk. Melihat perlakuan nona mereka yang begitu ramah-tamah terhadap bocah kotor dan bau itu, bukan menerasa herannya Siau Hang dan Kiau Ho. Tiba-tiba Kiyutin membentak. Jantung. Seekor anjing lantas saja melompat dan menerjang. Tapi daging yang tergantung di bagian jantung dari orang yang sudah tidak ada lagi sudah dimakan oleh anjing lain dan anjing itu lantas menggigit potongan daging yang digantung di bawah ketiak. Binatang. Bentak si nona. Kau berani melawan. Ter, ter. Ia menyabet dua kali. Pada pecut itu dipasang duri-duri halus, sehingga di badan anjing yang dihajar lantas saja terlihat dua garis yang bersemu darah. Tapi anjing itu, yang rupanya sudah lapar, masih tidak melepaskan daging yang digigitnya. Bukan saja begitu, dia bahkan menggeram. Nonako mungkin jadi gusar. Eh, eh. Benar-benar kau melawan. Bentaknya dan pecutnya lantas saja menyambar-nyambar bagaikan kilat. Ia memukul dengan gerakan lincah dan meskipun anjing itu bergulingan di lantai, setiap sabetannya selalu mengenai sasaran, sehingga akhirnya, binatang itu tidak berani bergerak lagi dan mendekam sambil mengeluarkan suara minta diampuni. Tapi Kiyutin masih memukul dan baru berhenti setelah binatang itu tidak bayis berkutik lagi dan napasnya tinggal sekali-sekali. Kiyawahok, bawa dia keluar dan obati lukanya. Baiklah. Jawabnya dan ia lalu memondong anjing itu. Melihat contoh yang hebat itu, anjing-anjing lain mendekam tak berani berkutik. Sesudah itu, dengan beruntun-beruntun Kiyutin mengeluarkan perintah. Betis kiri. Bahu kanan. Mete. Tiga ekor anjing dengan beruntun melompat dan menggigit menurut perintah. Saudara kecil, lihatlah. Kata si nona sambil tersenyum. Kalau tidak dijambak, mana mereka mau dengar kata? Walaupun telah menderita karena serangan kawanan anjing, tapi melihat hajaran hebat yang diberikan oleh nona Kiyo, Bu Kiyo merasa kasihan dan tidak dapat membenarkan tindakan nona yang dianggap kejam olehnya. Melihat Bu Kiyo membungkam, si nona tertawa dan berkata pula. Tadi kau mengatakan tak gusar. Tapi mengapa kau tak mau bicara? Bagaimana kau bias berada di wilayah si hek, di wilayah barat ini? Di mana ayah dan ibumu? Sebelum menjawab, si bocah memikirkan sejenak. Ia merasa, bahwa dalam keadaan yang seperti ini, jika menyebutkan nama Tai Suhu atau kedua orang tuanya merendahkan derajat orang tua itu. Maka ia lantas saja berkata ayah dan ibunya sudah meninggal dunia karena di Tionggoan sukar mencari makan, maka aku terluntah-luntah sampai di sini. Mengapa kau menyembunyikan kera yang telah ku anah? Tanya pula nona Kho. Apa kau kelaparan? Mau makan daging kera, bukan? HMM hampir-hampir kau dirobek oleh hanjing-anjinku. Buka si bocah lantas saja berubah merah. Sambil menggeleng-gelengkan kepala ia berkata. Bukan, aku bukan mau makan daging kera. Kiotin menepuk pundak bukie dan berkata seraya tersenyum. Lebih baik kau jangan berdusta. Ia berdiam sejenak dan berkata pula. Ilmu silat apa yang pernah kau pelajari? Dengan sekali memukul kau telah meremukan batok kepalan Kho Chiang Kun. Penagamu boleh juga, Chiang Kun, General, Kho Chiang Kun? Bukie menegas dengan heran. Sinona tak menjawab, ia hanya tersenyum. Tiba-tiba ia membentak. Cian Chiang Kun. Seekor anjing lantas saja keluar dari barisannya lalu mendekam di tengah ruangan. Kiki Chiang Kun. Sinona membentak pula dan hampir berbareng, seekor anjing lain keluar dari barisan. Ternyata setiap anjing diberi nama General. Dan Kho Chiutin sendiri berlaku sebagai Panglima Besar. Karena bingung, mungkin sekali aku sudah mengeluarkan tenaga habis-habisan. Jawab Bukie. Di waktu kecil, dua-tiga tahun aku belajar sejurus dua jurus dari mendiang ayahku. Tak dapat dikatakan, bahwa aku tahu ilmu silat. Chiutin mengangguk-anggukan kepalanya. Sesaat kemudian, ia menengok ke arah Xiao Hong dan berkata antar dia ke kamar mandi dan berikan pakaian baru. Baik. Jawabnya sambil tertawa kecil. Bukie merasa berat untuk meninggalkan ruangan itu. Waktu tiba di ambang pintu, tanpa sadar ia merasa menengok ke belakang dan melirik Chiutin. Apa mau, pada detik itu, Sinona pun sedang mengawasi dia, sehingga tanpa tercegah lagi, dua pasang metu segera beradu. Sinona tertawa dan rasa jengahnya Bukie tak dapat dilukiskan lagi. Semangatnya terbang, kakinya tersandung balok yang melintang di tengah pintu dan roboh terguling. Karena lukanya belum sembuh, bukan main sakitnya. Tapi, tanpa mengeluarkan suara, buru-buru ia bangun dan berdiri, Xiao Hong tertawa geli. Hektometer, siapapun yang melihat Xiao Chia, dia pasti roboh. Katanya, tapi, kau kecil-kecil matamu sudah seperti metu culik. Bukie jadi makin malu. Ia berjalan secepat mungkin. Sesudah berjalan beberapa lama, sekonyong-konyong Xiao Hong berkata, Eh, mau kemana kau? Apakah kau mau pergi ke kamar Tai Tai? Si bocah menghentikan tindakannya. Di sebelah depan ia melihat sebuah kamar dengan tira jendela sulam. Sekarang ia mengerti, bahwa karena bingung dan terburu-buru, ia sudah mengambil jalanan yang salah. Xiao Hong sangat jahil, sesudah si bocah berada di depan kamar bukunyonya majikan, barulah ia mengecek. Bukie menunduk tanpa mengeluarkan sepatah kata. Ia malu dan mendongkol. Aku akan mengantarkan kau jika kau berkata Xiao Hong cici, tolonglah aku. Kata si jahil. Mau tak mau bukie berkata, Xiao Hong cici, ada apa? Tanya Xiao Hong. Tolonglah aku, antarlah aku keluar dari jalanan yang salah ini. Jawabnya, nah, benar begitu. Kata si jahil sambil tertawa. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan kamar si bocah. Xiao Chia memberi perintah, supaya bocah ini mandi, kau berikan pakaian baru kepadanya. Kata Xiao Hong kepada Xiao Hong. Baik, baik. Jawabnya dengan sikap hormat. Melihat sikap Xiao Hong, bukie menduga bahwa Xiao Hong bukan dayang biasa, sedikitnya ia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pelayan atau dayang biasa. Di saat lain, lima-enam pelayan lelaki menghampiri dan merebut mengajak omong dengan menggunakan penggilan Xiao Hong cici. Tapi dia tidak meladeni. Tiba-tiba Xiao Hong merangkap kedua tangannya dan menjurah kepada bukie. Si bocah kaget. Eh, eh, mengapa? Tanyanya. Tadi kau berlutut di hadapanku dan sekarang membalas hormat. Jawabnya sambil memutar badan dan terus berjalan pergi. Kepada kawan-kawannya, Xiao Hong segera menceritakan bagaimana bukie berlutut di hadapan Xiao Hong yang dianggapnya kau kiyutin. Cerita itu ditambah bumbu sedap, sehingga semua orang tertawa terpingkal-pingkal. Tapi bukie tak jadi gusar. Di dalam hatinya, ia telah mengingat wajah nona kyo, gerak-geriknya, dan perkataan-perkataannya. Sesudah mandi, Xiao Hong menyerahkan satu setel pakaian kain hijau padanya, yaitu pakaian pelayan. Sambil bengong, ia mengawasi pakaian itu. Sungguh celaka. Katanya di dalam hati. Aku belum jadi pelayan, bagaimana aku bisa pakai pakaian begitu? Jika menuruti adat ia tentu sudah menolak. Tapi di lain saat ia mendapat lain pikiran kalau Xiao Xiao memanggil aku dan melihat aku masih mengenakan pakaian rombeng. Ia tentu akan jadi gusar. Pikirnya. Apa salahnya andai kata aku benar jadi pelayannya? Memikir begitu, jadi tenang dan tanpa berkata suatu apa, ia segera memakai pakaian itu. Tapi panggilan si nona yang ditunggu-tunggu tak kunjung datan. Jangankan kiutin, Xiao Hong pun tak kelihatan mata hidungnya. Bukie hanya dapat membayang-bayangkan wajah nonako. Ia merasa bahwa di dalam dunia yang lebar ini, tak ada wanita yang secantik dia. Ia ingin sekali pergi ke bagian gedung itu untuk melihat si nona atau mendengar suaranya yang merdu dari kejauhan. Tapi ia tidak berani, karena sudah beberapa kali Xiao Hong memesan, supaya, kalau tidak dipanggil, tidak boleh masuk ke ruang belakang, karena bisa diserang kawanan anjing. Dengan cepat satu bulan sudah berlalu. Luka-luka Bukie sudah sembuh seluruhnya. Hanya pada muka dan tangannya terdapat bekas-bekas gigitan yang tak bisa hilang. Tapi ia tak jadi jengkel. Sebaliknya daripada jengkel setiap kali melihatnya, ia ingat bahwa luka itu adalah akibat gigitan anjing si nona. Hatinya merasa senang. Sementara itu, racun dingin yang masih mengeram dalam badannya mengamuk dalam setiap waktu tertentu, yaitu sekali setiap tujuh hari, yang satu lebih hebat dari yang lain. Hari itu, racun dingin menyerang pula. Ia rebah diranjang dengan selimut, badannya menggigil, giginya gemetaran. Waktu Kiao Ho masuk dan melihat si bocah berada dalam keadaan begitu, ia tidak jadi haran. Sebentar, kalau sudah mendingan, kau bangun dan makan semangkok bubur panas. Katanya, nih, ini pakaian baru hadiah dari Tai Tai untuk melewati tahun baru. Sesudah berkata begitu, ia menaruh satu bungkusan di atas meja. Kira-kira tengah malam barulah serangan racun mulai meredah. Ia bangun dan membuka bungkusan itu yang berisi baju kulit kambing baru. Ia geirang, tapi ia pun tahu bahwa baju itu adalah baju untuk pelayan, sehingga, dengan demikian ia sudah dianggap sebagai pelayan dari keluarga ko. Pada hakikatnya bu Kiai beradat kasar dan kenyataan itu tidak dianggap sebagai hinaan olehnya. Tanda petik. Tak dinyana aku berdiam di sini sampai sebulan lebih dan sekarang tahun baru kembali berada di depan mata. Katanya di dalam hati. Ousin se-mengatakan bahwa aku tak bisa hidup lebih daripada satu tahun lagi. Inilah tahun baru penghabisan yang dapat dilewati olehku. Seperti umumnya terjadi pada setiap keluarga hartawan. Dalam menghadapi tahun baru, keluarga ko pun repot bukan main. Pelayan-pelayan membersihkan dan mencat rumah dan perabotan. Beberapa hari sebelum tiba tanggal 1, mereka sudah memotong babi, kembing, dan ayam untuk merayakan tahun yang baru. Bu Kiai membantu apa yang bisa dibantunya. Ia mengharap harian tahun baru lekas-lekas dating. Pada hari itu, semua orang akan mengaturkan selamat tahun baru kepada Laoya dan Taytay dan ia merasa pasti, ia akan bisa bertemu lagi dengan Nonako. Ia mengambil keputusan, bahwa melihat lagi wajah ko kiyutin, ia akan berlalu dengan diam-diam dan menyembunyikan diri di gunung yang sepi supaya ia bisa mati tanpa diketahui manusia. Dengan sambutan petasan, tibalah harian Go Antan, tanggal 1 bulan 1 menurut penanggalan Imlek. Dengan dipimpin Congkoan, pengurus rumah tangga, semua pelayan lelaki, berikut bu Kiai, pergi ke Toatia untuk memberi selamat tahun bau kepada cuan dan nyonya rumah. Di tengah-tengah ruangan itu duduk sepasang suami-istri setengah tua dan kira-kira 80 pelayan serentak berlutut di hadapan mereka. Suami-istri itu tertawa girang. Bangunlah, kamu sudah banyak capai. Kata mereka yang lalu memerintahkan dua pembantu pengurus rumah memberi hadiah. Bukia juga mendapat bagiannya, satu bungkusan merah yang bersih empat cil perak. Tapi bukan itu yang diharap-harapkan. Ia merasa menyesal bukan main, karena Nonako tidak kelihatan matah hidungnya. Sambil mencekak bungkusan uang, ia berdiri bengong. Tiba-tiba di luar terdengar suara yang nyaring dan merdu. Piawko, tahun ini siang-siang ini kah sudah datang. Suara itu adalah suara kau kiutin, Piawko kakak sepupu, untuk memberi selamat tahun baru kepada kuku dan kubo. Bagaimana aku berani datang terlambat? Kata seorang lelaki sambil tertawa. Kuku Paman, saudara lelaki dari ibu, kubo bibi istri kuku, Bukia merasa mukanya panas. Jantungnya melonjak-lonjak, tangannya mengeluarkan keringat. Sesudah mengharap-harap selama dua bulan, baru sekarang ia mendengar suara si Nona. Semangatnya terbang dan ia berdiri terpaku. Di lain saat terdengar suara seorang wanita lain. Memang suko terburu datang kemari, aku tak tahu entah ia datang untuk memberi selamat kepada kedua orang itu, entah untuk memberi selamat kepada Piawmoai. Sehabis berkata begitu, wanita itu tertawa geli. Suko kakak seperguruan. Piawmoai adik perempuan sepupu, hampir berbareng, tiga orang muda berjalan masuk dan semua pelayan-pelayan buru-buru menyingkir untuk membuka jalan. Hanya Bukie yang masih terus berdiri seperti orang hilang ingatan dan kakinya baru bergerak sesudah tangannya diseret Kiau Hok. Dari ketiga orang muda itu, yang berjalan di tengah adalah seorang pemuda. Sedang Kou Kiyutin berjalan di sebelah kiri. Ia mengenakan baju bulu yang berwarna merah sehingga kecantikannya jadi lebih mencolok. Di sebelah kanan pemuda itu berjalan seorang wanita lain. Usia mereka kira-kira sebaya, semuanya belum mencapai 20 tahun. Begitu mereka masuk, Metubukie terus mengincar Nonako. Tidak memperdulikan yang lain. Ia seperti juga tidak melihat dua orang muda yang lain, tidak melihat kira bagaimana memberi selamat tahun baru dan tak mendengar apa yang dikatakan mereka. Di matanya hanya kelihatan seorang, yaitu Nonako Kiyutin. Dalam usia yang masih muda, masih kekanak-kanakan Bukie sebenarnya masih belum tentu apa artinya cinta antara lelaki dan perempuan. Ia pun bukan manusia yang kemaru akan paras cantik. Tapi dalam hidupnya seorang manusia tertarik yang pertama kali terhadap kecantikan seorang wanita selalu memberi akibat yang hebat. Sebagai manusia, Bukie pun tidak kecuali. Di samping itu pada hakikatnya, Bukie mempunyai perasaan halus dan mempunyai rasa cinta yang sangat besar terhadap sesama manusia, tak peduli lelaki atau perempuan, tua atau muda. Maka itu dapatlah dimengerti begitu bertemu dengan Kou Kiyutin yang sangat cantik dan mempunyai pengaruh luar biasa atas dirinya, Bukie jadi seperti hilang ingatan. Di dalam hatinya sama sekali tidak terdapat pikiran yang tidak-tidak. Tidak. Sedikit pun tidak. Ia hanya merasa beruntung jika bisa melihat wajah si Nona, mendengar suara si Nona yang sangat merdu. Sesudah mendapat hadiah, pelayan-pelayan yang lain lantas saja bubar. Sesudah berbincang-bincang beberapa lama Kou Kiyutin berkata, Ayah, Ibu, aku ingin jalan-jalan bersama Piau Kou dan Ceng Moai. Kedua orang itu mengangguk-anggukan kepalanya dan ketiga orang muda tersebut lantas saja bertindak keluar dan pergi ke halaman belakang. Tanpa merasa Bukie mengikuti dari jauh. Pada hari raya yang penting itu, tak ada orang yang memperhatikannya. Semua pelayan bersukaria, berjudi, dan sebagainya. Sekarang baru Bukie melihat nyata, bahwa pemuda itu berparas sangat tampan dan dalam hawa udara yang sangat dingin, ia hanya mengenakan jubah panjang warna kuning dari sutra tipis. Sehingga dapatlah diketahui bahwa ia memiliki luakang yang tinggi. Wanita yang saptunya mengenakan baju bulu warna hitam, badannya langsing, gerak-geriknya memikat, suaranya lemah lembut dan karo caranya halus. Mengenai kecantikan, ia tak kalah dari Kou Kiyutin. Tapi di mata Bukie, tiada manusia yang dapat menandingi nona Kou yang dipandangnya seakan-akan seorang Dewi. Mereka berjalan sambil bercakap-cakap dan tertawa-tawa. Tin Chi. Kata wanita itu. Kau pasti sudah memperolah banyak ilmu Ityang Chi. Bolehkah kau memperlihatkan kepada adikmu, Ityang Chi semacam ilmu menotok dengan jari tangan dari Itteng Taisu? Ah! Jangan kau menggoda aku! Kata Kiyutin. Biar aku berlatih sepuluh tahun lagi, mana bisa aku menandingi Lanhuahut Hiachiu dari keluarga bu? Lanhuahut Hiachiu ilmu menotok jalan darah dengan lima jari tangan yang dipentang seperti Lanhoa atau bunga anggrek. Pemuda itu tertawa, sudahlah. Kalian tak usah saling merendahkan diri. Katanya. Siapakah yang tidak mengenal Soat Leng Siang Moai yang sangat liai, Soat Leng Siang Moai sepasang saudara perempuan dari Bukit Salju, aku belajar dan berlatih sendirian saja. Kata Kiyutin. Tanda petik. Mana bisa aku menyusul kemajuan kalian dua saudara seperguruan yang setiap detik bisa saling berdamai dan berlatih bersama-sama. Wanita muda itu tidak menjawab, ia hanya bisa tersenyum sambil menyongkan mulutnya, seperti juga ia mengakui kebenarannya nonako. Sebab khawatir Kiyutin jadi gusar, pemuda itu buru-buru berkata, Ah, sebenarnya tidak begitu. Kau mempunyai dua orang guru kuku dan kubu. Di bawah pimpinan kedua orang tua, itu keadaanmu banyak lebih baik daripada kami berdua. Kami, kami. Nonako menggerut tuh. Kecintaan antara saudara seperguruan memang lebih hebat daripada kecintaan antara saudara sepupu. Baru saja aku bergurau dengan Ceng Moai, kau sudah membantunya dengan mati-matian. Sehabis berkata begitu ia memutar badan. Pemuda itu tertawa. Piyau Moai disayang, Sumoai juga disayang. Katanya, aku tidak memilih kasih. Nonako memutar pula badannya dan berkata, Piyau Koku dengar gurumu menerima lagi seorang murid perempuan. Apa benar? Benar. Jawabnya, wanita yang dipanggil Ceng Moai. Rupanya masih ingin menggoda Nonako. Ia tersenyum seraya berkata, Tin Chi, Sumoai kecil itu sangat cantik parasnya. Bukan saja cantik, dia pandai bicara dan sangat menarik hati. Setiap hari dia mengikat suko dengan macam-macam permintaan. Minta diajar ini, diajar itu, kalau nanti kau bertemu dengannya, kau sendiri tentu akan mencinta dia. Apa? Menegas Kiutin dengan suara dingin. Apa dia lebih cantik dari Ceng Moai? Mana bisa aku menandingi Siau Sumoai itu? Jawabnya, hanya Tin Chi yang dapat ditandingi dengannya. Aku bukan lelaki tampan yang kemaru akan paras cantik. Kata Nonako, bagaimana kau bisa mengatakan aku akan mencintai Siau Sumoai itu? Mendengar perkataan yang menghantam dirinya, pemuda itu lantas saja tertawa dan berkata, Iyaw Moai, bolahkan kau mengajak kami melihat Jenderal Penjaga Pintu? Makin lama mereka pasti makin lihai. Koki Utin lantas jadi girang. Baiklah. Jawabnya. Ia segera berjalan ke arah Hong Kong Ki, Bukie tetap mengikuti dari kejauhan. Begitu tiba, Nonako segera memerintahkan pelayan perawat anjing untuk melepaskan semua binatang itu. Melihat kawanan anjing yang galak angker, pemuda tersebut memuji tak henti-hentinya sehingga Ki Utin jadi lebih bunga hatinya. Ceng Moai. Tertawa gelis sambil menutup mulutnya dengan tangan. Suko. Katanya pangkat apa yang dikehendaki olahmu, Koankun atau Piawaki? Pemuda itu terkejut. Apa katamu? Tanyanya. Kau begitu memperhatikan kata Tin Chi. Jawabnya. Apakah tak layak jika Tin Chi memberi pangkat Koankun, Chiang Kun atau Piawaki Chiang Kun kepadamu? Hanya kau harus berhati-hati jangan sampai dicambuk. Sebagaimana diketahui, Ki Utin memberi nama-nama pangkat jenderal kepada anjing-anjingnya. Sehingga dengan begitu si Nona mengejek sukonya dan mempersamakannya dengan seekor anjing. Paras muka pemuda itu lantas saja berubah merah. Jangan ngaco belu. Bentaknya dengan suara mendengkol. Kau mencaci aku sebagai anjing, bukan? Ceng Moai. Tersenyum. Jenderal-jenderal itu selalu berdampingan dengan wanita cantik. Mereka menggoyang-goyang buntutnya, mengambil hati dan mereka merasa beruntung. Katanya. Apa tak enak hidup begitu paras muka Ki Utin lantas saja berubah? Ceng Moai, ku rasa aku tak berdosa terhadapmu. Katanya dengan suara dongkol. Mengapa pada hari tahun baru ini, kau menghinaku? Ceng Moai memperlihatkan paras muka heran. Eeh, katanya. Aku datang kemari untuk memberi selamat tahun baru. Mengapa kau mengatakan aku menghina kau? Nonako mengeluarkan suara di hidung. Mengingat persahabatan yang sangat terat antara leluhur kedua keluarga, biarpun darahnya meluap, ia sebisa-bisanya menahan Saabr. Ia menengok kepada pemuda itu dan berkata, Piyoko, ku mintakah suka jadi juru penimbang? Apakah aku yang berbuat kesalahan terhadap Bu Siochia, atau Bu Siochia yang sengaja cari-caru urusan, cari-cari ribut denganku? Pemuda itu jadi serba salah. Ia tahu, ia tak boleh membantu Piyo Moai dan juga tak boleh menyokong Komoai. Mereka berdua adalah anak-anak yang biasa dimanja-manjakan. Gadis-gadis yang sempit pemandangannya. Tak peduli pihak manapun yang dibenarkan olehnya, ia bakal jadi berabe sekali. Maka itu, jalan yang paling selamat adalah berkelit, ia ketawa dan berkata, Piyo Moai, sudah lama kita tak ketemu. Perlua apa tari urat? Eh, ilmu silat apa yang kau paling belakang dapat dari kuku? Bolehkah kau memperlihatkan kepada kami? Berapa hari yang lalu Tia-Tia telah mengajariku semacam Pithoat? Katanya, aku masih belum paham dan ku harap Ceng Moai dan Piyo kau suka memberi petunjuk, Pithoat semacam gaya menulis huruf Tiongkok, Ceng Moai? Dan pemuda itu menepuk-nepuk tangan. Bagus! Kata Ceng Moai. Tinci jangan kau terlalu merendahkan diri. Ayolah supaya kami bisa menambah pengalaman. Nona menggapai dan pelayan perawat anjing segera mengambil sepasang poan koan pit yang tergantung di tembok. Bukie melihat bahwa di tembok itu tergantung rupa-rupa senjata, tapi yang paling banyak adalah poan koan pit. Seperti juga sebuah petunjuk bahwa Kousyotia biasa menggunakan senjata itu. Ayah Bukie, Tio Chui San, bergelar Ginkau Tiat Hoa dan ia seorang ahli dalam menggunakan poan koan pit. Dulu, kalau membicarakan ilmu silat dengan putranya, ia banyak sekali merundingkan hal-hal yang mengenai gaetan, kau, dan poan koan pit. Oleh karena itu, Bukie mempunyai pengetahuan yang agak mendalam tentang kedua senjata itu. Ayah pernah mengatakan bahwa dalam rimba persilatan, jarang sekali ada wanita yang mampu menggunakan poan koan pit. Pikirnya, dilihat begini, ilmu silat Kousyotia sudah sampai tingkatan tinggi. Kalau tadi ia kesengsem karena kecantikan si Nona, sekarang ia kagum dan paklu karena Kiutin dapat menggunakan senjata istimewa yang biasa digunakan oleh mendiang alihnya. Sambil mengibas poan koan pit yang dicekal dalam tangan kirinya, Kiutin berkata, Ceng Moai mari temani aku. Pit Hoat ini tidak dapat dilatih oleh seorang saja. Ceng Moai. Tahu bahwa Nona Ko mempunyai maksud tidak baik. Ia menggelengkan kepala seraya berkata, Kepandaianku masih terlalu rendah. Mana biasa aku melayani Tin Chi? Nona Ko mendesak berulang-ulang, tapi dia tetap menolak. Melihat begitu, si pemuda perlahan-lahan menghampiri dan sambil mengangkat kedua tangannya ia berkata, Piau Moai, biar aku saja yang menemani kau. Aku hanya mengharap kau menaruh belas kasihan. Kalau ujung pit nyasar ke jalan darah Tian Tiong atau Pak Hwee. Tahun ini Wiepok tak bisa minum arak tahun baru. Tian Tiong dan Pak Hwee adalah jalan-jalan darah yang sangat penting. Sekali tertotok, orang bisa binasa, mendengar perkataan yang mengandung pujian itu, hati Nona Ko jadi senang sekali. Sambil tertawa ia membentak. Jangan rawel. Jagalah. Pit kiri menyambar ke bawah, pit kanan ke atas. Benar-benar ia menghantam Pak Hwee hiat di imun ambunan dan Tian Tiong hiat di dada pemuda itu. Wiepok tidak bergerak, seolah-olah ia tahu, bahwa si Nona tidak bakal menotok sungguhan. Tapi kedua senjata It Yutris menyambar bagaikan kilat dan di lain detik ujung senjata hanya terpisah satu dim dari dua jalan darah tersebut. Pada detik yang sangat berbahaya, mendadak terdengar suara terang. Dan kedua Pit terpental balik. Kecepatan bergeraknya Wiepek sungguh luar biasa bagaimana ia menghunus pedang dan bagaimana ia menangkis tak bisa dilihatnya. Bagus! Teriak Nona Ko sambil melintangkan kedua senjatanya yang segera menyambar bagaikan dua helai sinar putih. Bukie menonton dengan penuh perhatian. Ia ingat, bahwa Mendi yang ayahnya pernah mengatakan Poan Koan Pit adalah senjata untuk menotok jalan darah. Tapi karena bentuknya menyerupai Pit, maka dalam senjata itu mengandung sifat-sifat bun. Ilmu surat, keunggulannya ialah mudah digunakan dan indah gerakannya. Tapi di dalam pertempuran mati-matian, manfaatnya masih kalah setingkat dengan senjata lain, misalnya golok atau tombak. Sesudah memperhatikan beberapa lama, ia mendapat kenyataan bahwa Nona Ko benar-benar mahir dalam menggunakan Poan Koan Pit yang menyambar-nyambar ke delapan penjuru dalam gerakan-gerakan yang sangat indah. Tiba-tiba hatinya berdebar-debar. Ah! Pit Hoat itu menyerupai dengan intian Tu Leongkeng dari ayahku, katanya dalam hati. Ilmu silat Nona Ko juga berdasarkan Suhoat. Suhoat seni menulis huruf-huruf bagus, di lain pihak, ilmu pedang Wiepe tidak juga cukup lihai. Tapi karena Bukye tidak mengerti Kiam Hoat, maka dia tak dapat melihat kebagusannya ilmu pedang itu. Ia hanya tahu bahwa makin lama pemuda itu jadi makin terdesak. Sesudah bertempur sekian jurus, Pit Kiri Nona Ko tiba-tiba menyambar dari kanan ke kiri, sedangkan Pit Kanan menyabet dari atas ke bawah. Celaka! Seru Yepek sambil melompat mundur. Kiyutin Sungkan menyianyikan kesempatan baik. Ia melompat Pit Kanan menyambar mata. Itulah pukulan yang lihai dan sukar dielakan. Tahan! Teriak Wiepek. Aku menyerah kalah. Harap Suho Chia sudi mengampuni jiwaku. Bukan main girangnya si Nona. Ia tertawa seraya berkata, Piyo Ko kau bukan kalah sungguhan. Kau hanya mengalah. Sehabis berkata begitu, ia mengangkat kedua senjatanya yang lalu dilemparkan ke tembok. Belas! Kedua Pit itu amblas di tembok, hanya beberapa dim yang berada di luar tembok. Bukie terkesiap. Ia tak nyana, bahwa wanita yang kelihatannya lemah memiliki luakang yang begitu tinggi dan tenaga yang begitu besar. Bagus! Ia berteriak tanpa merasa. Sudah lama ia berdiri di situ, tapi ketiga orang muda itu tidak memperhatikannya. Sekarang, begitu bersorak, mereka menengok dan mengawasinya. Melihat, bahwa Yan Sorak hanya seorang pelayan, Kiutin tidak memperdulikan. Ia rupanya sudah melupakan Bukie. Sambil menengok kepada Wiepek, ia berkata, Piyo Ko, Pit Hoa tadi banyak sekali kekurangannya. Kumohon Siaw Ko sudi memberi petunjuk. Wiepek tertawa. Piyo Moai, ilmu silatmu bukan saja hebat, tapi juga sangat indah gerakannya, apa namanya? Coba kau tebak, kata Nona sambil tolak pinggang. Wiepek menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gata. Kuku adalah turunan asli Suhoat, katanya. Menurut pendapatku ilmu silat itu berdasarkan Suhoat. Benar. Seru Nona Ko sambil menepuk-nepuk tangan. Pintar juga kau Piyo Ko. Tapi Suhoat apakah itu? Piyo Moai yang baik, jangan kau coba-coba menguji aku, kata Wiepek. Tidak, aku tak tahu. Melihat sikap si Nona terhadap Wiepek, Bukie merasa sangat berduka. Ia merasa dirinya kecil. Ia merasa bersaing dengan pemuda tampan itu. Sungguh beruntung jika ia bisa mendapatkan kesempatan untuk menindih saingan itu. Maka itulah, begitu mendengar pengakuan Wiepek, darahnya lantas saja bergolak dan tanpa merasa ia berteriak. Tai Keng Tong Ki Hoat. Kou Kiyutin adalah turunan Kou Kou Liu. Nona Si Bu itu, yang dipanggil Ceng Moai. Oleh Nona Kou, adalah turunan Bu Sem Tong, namanya Bu Cengeng. Ia adalah turunan Bu Siubun, salah seorang putra Bu Sem Tong. Bu Sem Tong dan Kou Kou Liu ialah menteri merangkap murid Teng Tai Su, sehingga ilmu silat mereka berasal dari satu sumber. Akan tetapi, sesudah lewat seratus tahun lebih, ilmu silat antara kedua keluarga itu agak berbeda. Misalnya Bu Tun Ji dan Bu Siubun, telah mengangkat Kue E Ceng, Kue E Tai Hiap sebagai guru. Maka itu, biarpun mereka juga paham akan ilmu Totok It Yang Chi, tapi ilmu Totok itu agak menyerupai keru-keru yang keras untuk dari ilmu silat Kiu Chi Sin Kaya Angcit Kong. Wie Pek Ialah Saudara Sepupu Kou Kiu Tin. Pemuda itu berguru kepada Ayah Bu Cengeng. Ia seorang pemuda yang berparas tampan, beradat baik dalam lemah lembut kere caranya, sehingga ia dicintai oleh kedua gadis cantik itu. Usia Nona Kou dan Nona Bu kira-kira sebaya, sama-sama cantik, sama-sama pintar dan ilmu silat mereka pun kira-kira standing. Maka itu, orang rimba persilatan di sekitar Kun Lun San memberi gelar Soat Leng Siang Muai, sepasang saudara perempuan dari Bukit Salju, kepada mereka. Dalam mencintai Wie Pek, Kou Kiu Tin lebih berani mengutarakan rasa cintanya. Tapi Bu Cengeng yang pemalu bisa menarik keuntungan, yaitu karena belajar bersama-sama, makanya bisa lebih banyak bergaul dengan pemuda itu daripada Nonako. Mendengar seruan Tai Keng Tong Ki Hoat. Ketiga orang muda itu terkejut. Sebagai orang-orang yang bun bu song coan, mengerti ilmu surat dan ilmu silat, Wie Pek dan Cengeng bukan tak tahu, bahwa ilmu silat Nonako berdasarkan Tai Keng Tong Ki Hoat. Mereka hanya tidak mau menyebutkannya, supaya Nonako itu jadi lebih senang hatinya. Pada waktu itu, Bukie baru berusia kira-kira 15 tahun, tanpa sesuatu yang luar biasa, baik dari muka, maupun dari potongan badannya. Maka itu, Wie Pek dan Bu Cengeng segera menduga, bahwa ia adalah pelayan di lapangan berlatih silan dan sudah mendengar nama ilmu pukulan itu. Tapi Kou Kiyutin sendiri tahu, bahwa hal Tiu tak akan bisa kejadian. Oleh karena, setiap kali mengajar ilmu silat, ayahnya tak pernah mengizinkan hadirnya siapapun jua dalam lapangan berlatih. Apakah ia mencuri belajar? Tanyanya di dalam hati. Memikir begitu, ia lantas saja membentak. Hei, siapa namamu? Bagaimana kau tahu ilmu silatku dinamakan Taikan Tong Kihokat? Mendengar si Nona menanyakan namanya, Bukie merasa sangat berduka. Bukankah aku sudah memberitahukan kau? Pikirnya. Kalau begitu, kau sedikit pun tak memperhatikan aku. Ia lantas menjawab nama ku Tio Bukie, aku hanya bicara secara sembarangan. Oh, sekarang aku ingat. Kata Kiyutin. Kau adalah bocah yang pernah digegit oleh anjing-anjinku. Ia lebih jadi bercuriga, sebab ia lantas saja ingat bahwa dengan sekali pukulan saja, anak itu telah menghancurkan kepala Cociang Kun. Sehingga dia pasti memiliki ilmu silat yang tidak boleh dipandang enteng. Apakah dia seorang matu-matu yang dikirim oleh musuh ayahku? Tanyanya di dalam hati. Tanpa mencuri, anak yang begitu kecil tak mungkin mengenal ilmu silat yang paling diandalkan oleh ayahku. Tapi, baru saja ia berniat untuk menyelidiki lebih lanjut, tiba-tiba ia melihat Uyepek dan Bu Cengeng sedang bicara bisik-bisik sambil duduk berendeng. Rasa cemburu lantas saja timbul dalam hatinya dan ia tidak memperdulikan Bu Kiyai lagi. Ceng Moai. Teriaknya. Aku dan Piau Kau sudah memperlihatkan keburukan kami. Kuharap kau pun suka mempertunjukkan ilmu silatmu yang tinggi. Entah disengaja, entah tidak, Uyepek dan Bu Cengeng tidak meladani teriakan itu. Kiyutin naik darah. Biarpun Pithoatku sangat sederhana, tapi belum tentu ilmu silat keluarga Bu bisa melawannya. Katanya dengan suara dingin. Nonabu mengangkat kepalanya dan membalas dengan suara yang sama dinginnya. Sukoku tahu, bahwakah seorang yang mau menang sendiri sehingga ia sengaja mengalah terhadapmu, Hektometer, tapi kau tergirang-girang. Siapa mau dia mengalah? Bentak Kiyutin dengan keras. Dapatkah dia memecahkan pukulan Syangkoat Kweigoan? Syangkoat Kweigoan dua ranggon terangkap menjadi satu. Jurus terakhir Kiyutin yang menyebabkan menyerahnya Uyepek, kau kira kami berdua manusia-manusia tolol yang tidak mengenal syair? Syair-syair Tai Keng Tongki dari Soi Pongtu. Tanya Cengeng. Kalau Sukoku tidak mengenal ilmu silatmu, mengapa ia justru menyerah kalah pada akhiran sebaris syair? Ia menyerah pada detik kau mengakhiri huruf Goat, rembulan, dari baris syair yang berbunyi Icunhoan Chiu Keng Goat. Mengertikah kau sekarang, Icunhoan Chiu Keng Goat mempersembahkan secawan arak kepada rembulan Koukiutin tertegun? Pertanyaan Bu Cengeng tak dapat dibantah. Memang Uyepek menyerah waktu mengakhiri tulisan huruf Goat dengan jurus Syangkoat Kweigoan. Kalau benar begitu, ia sendiri yang jadi manusia tolol. Ia merasa malu bukan main dan dari malu ia menjadi gusar. Kenal memang mungkin kau kenal, tapi apa kau bisa memecahkannya? Tanyanya dengan suara keras. Bisa jadi Piau Kau sengaja mengalah terhadapku. Hektometer, memang tak sukar menggoyangkan lidah. Lihatlah. Pelayan di dalam rumahku pun mengenal pukulan itu. Muka Bu Cengeng merah padam, bahwa gusarnya. Suka aku pulang saja. Katanya dengan suara gemetar. Orang sudah mempersamakan aku dengan pelayan. Perlu apa kau berdiam lama di rumah ini? Wyepek tertawa dan berkata. Sumoai, Piau Moai hanya berguyon, jangan kau menganggap bersungguh-sungguh. Di rumahmu pelayan kotor seperti dia tak terhitung berapa banyaknya. Mendengar perkataan yang menghina itu, Bukye panas hatinya. Bagus. Kau menghina pelayanku? Kata Kiyu Tin. Ceng Moai, biarpun kau berkepandayan tinggi, belum tentu kau bisa menjatuhkan di dalam tiga jurus. Hektometer. Apa kau kira pelayan bawamu mempunyai harga untuk melayaniku? Nonabu menjawab. Tin Cik kau terlalu menghinaku. Sampai di situ Bukye tak dapat menahan sabar lagi. Bukoneo. Teriaknya. Apa kau bukan manusia? Bukoneo, janganlah kau menganggap dirimu sebagai manusia yang terlalu mahal. Walaupun darahnya meluap, untuk menghina si bocah, Ceng Eng melirik pun tidak. Ia berpaling kepada Wipek dan berkata, Suko, kau lihatlah kurang ajarnya pelayan bau itu. Apa kau masih tetap berpeluk angina melihat sikap mohon dikasihani dari si nona? Hati pemuda itu lantas saja lemas. Antara kedua gadis itu, ia sebenarnya tidak memilih kasih. Akan tetapi, di dalam hati kecilnya, ia mempunyai perhitungan sendiri. Gurunya, yaitu Ayah Bukengeng, mempunyai kepandayan yang tinggi. Ia merasa, bahwa apa yang akan didapatkannya, takkan lebih daripada sebagian atau dua bagian kepandayan sang guru. Maka itu, apabila ia ingin memiliki kepandayan istimewa, tidak bisa ia harus mengambil hati nona bu. Maka itulah, dia seraya tersenyum lantas saja berkata, Piyaw Moai, apa benar pelayanmu mempunyai kepandayan tinggi? Bolehkah aku mengujinya? Kiyutin mengerti, bahwa kakak itu coba membela Cengeng. Ia mau menolak tapi dalam otaknya mendadak berkebulat serupa ingatan. Aku memang ingin tahu asal-usul bocah itu. Pikirnya, biarlah Piyaw Ko yang paksa dia membuka rahasianya. Berpikir begitu, ia lantas berkata, Baiklah, sebenarnya aku sendiri tak tahu murid siapa dan dari partai mana. Apakah pelajaran bocah itu bukan didapat dari sini? Tanya Wipek dengan perasaan heran. Kiyutin menengok ke arah Bukye dan berkata, Eh, coba beritahukan si Aoya, nama guru dan partaimu. Mendengar perkataan si Nona, Bukye lantas saja berpikir, Kamu begitu menghina aku, mana bisa aku memberitahukan nama kedua orang tuaku dan Tai Suhu? Selain begitu, aku pun belum pernah mempelajari ilmu silat Bukye Pei secara sungguh-sungguh. Dengan adanya itu, ia menjawab, Semenjak kecil, kedua orang tuaku sudah meninggal dunia dan aku bergelandangan dalam dunia Kang Ou. Aku belum pernah belajar ilmu silat, hanya ayah angkatku yang pernah memberi satu-dua petunjuk kepadaku. Metsugi Hau Buta, sehingga ia pun tak tahu, apa latihanku benar atau salah. Siapa nama ayah angkatmu? Dari partai mana dia? Tanya Kiyutin. Bukye menggelengkan kepala. Aku tak bisa memberitahukan. Jawabnya. Wiepep, tertawa nyaring. Masakah kita bertiga tidak bisa mengorek rahasianya? Katanya sambil menghampiri Bukye dan berkata pula. Bocah coba kau sambut tiga pukulan. Seria ia berkata begitu, ia melirik Nona bu sambil tersenyum, seolah-olah ia mau mengatakan bahwa ia akan memberi pelajaran keras kepada bocah itu untuk melampiaskan rasa dongkolnya si Nona. Dalam soal cinta, seseorang yang sedang mabuk cinta selalu memperhatikan gerak-gerik dari orang yang dicintai. Lirikan dan senyuman Wiepep tidak terlepas dari metuko Kiyutin yang lantas timbul rasa cemburunya. Melihat Bukye bersangsi untuk menyambut tantangan itu. Ia menggapai dan setelah anak itu mendekati, ia berkata dengan suara perlahan. Sebagai manakah sudah melihat Piau kau memiliki kepandayan tinggi, kau tentu tak bisa menang. Tapi, asal kau bisa menyambut tiga pukulannya, kau membuat mukaku jadi terang. Sehabis berkata begitu, ia menepuk-nepuk pundak si bocah untuk memberi semangat. Bukye juga tahu, bahwa ia bukan tandingan pemuda itu. Ia mengerti bahwa jika ia turun ke gelanggang, ia hanya akan menjadi korban. Jadi semacam lelucon untuk mengembirakan hati. Tapi begitu lekas ia berdiri di hadapan si cantik, pikirannya kalut. Sesudah diajak bicara dengan suara lemah lembut dan ditepuk-tepuk apapula sesudah mengendus bau yang sangat harum, otaknya butat dan ia tak dapat berpikir lagi. Siocia memerintahkan supaya aku membuat terang mukanya dan aku tak toleh mengecewakannya. Katanya di dalam hati dan seperti orang linglung, ia segera mendekati Wiepek. Bocah, sambutlah. Kata pemuda itu sambil menampar. Pukulan itu cepat luar biasa dan muka bukye lantas saja terpeta lima jari tangan yang berwarna merah. Sesudah tahu, bahwa anak itu bukan mendapat pelajaran dari keluarga Kyo, sehingga ia tidak bisa dianggap menghinap pamannya sendiri. Ia sudah turun tangan tanpa sungkan-sungkan. Meskipun tidak mengerahkan lewekang ia menampar dengan sepenuh tenaga. Bukye, lawan. Teriak nonako. Semangat si bocah terbangun, dengan cepat ia meninju Wiepek, mengegos sambil berseru. Bagus. Masih ada dua jurus. Dengan sekali melompat, ia sudah berada di belakang bukye tan sebelum si bocah keburu memutar badan, leher bajunya sudah kena dicengkram. Sambil mengangkat badan bukye tinggi-tinggi Wiepek, tertawa terbahak-bahak dan kemudian membantingnya keras-keras di lantai. Kasihan bukye. Janggut dan hidungnya lantas saja mengucurkan darah. Seraya menepuk-nekpuk tangan, bu cengeng tertawa cekikikan. Tinci. Katanya. Bagaimana? Apakah ilmu silat keluarga bu masih boleh dilihat? Paras muka kiutin merah padam. Ia malu bercampur gusar. Ia tak bisa membantah pertanyaan saingannya, sebab jika ia mencela ilmu silat keluarga bu, ia sudah menyinggung perasaan Wiepek. Sementara itu, bukye sudah merangkak bangun dan dengan jantung berdebar-debar, ia melirik kiutin. Melihat paras muka si cantik, ia lantas saja berkata dalam hatinya. Sudahlah. Biarpun hilang jiwa, aku mesti menolong siocya. Piyaw mo'ai. Kata Wiepek sambil tertawa. Silat kucing pincang bocah itu masih tak punya, mana bisa kau bicara tentang partainya? Tiba-tiba bukye menerjang dan menendang kempungannya. Aduh. Gagah benar kau. E.J. Kwipek sambil mengelak dan menangkap kaki kanan bukye yang lalu dilontarkan dengan menggunakan tiga bagian luwakang. Bagaikan anak panah terlepas dari busurnya, badan si bocah melesat ke arah tembok. Untung juga, selagi masih berada di tengah udara, dengan menggunakan seluruh tenaganya, ia masih keburu memutar tubuh sehingga hanya punggungnya yang terbentur tembok. Tapi biarpun begitu, ia merasa sakit bukan main dan roboh di kaki tembok tanpa bisa lantas bangun. Dalam kesakitan hebat, hatinya masih memikirkan muka kau kiutin yang harus ditolong. Tiba-tiba ia mendengar suara si nona. Sudahlah. Ayo kita pergi ke taman bunga. Di kuping bukye suara itu penuh rasa malu dan jengkel. Entah dari mana datangnya, mendadak bukye merasa tenaganya pulih. Ia melompat bangu dan bagaikan kalap, ia menubruk dan menghantam Wiepah dengan telapak tangannya. Kali ini ia memukul dengan jurus Kang Leong YUHWI, penyesalan seng naga, dari Heng Leong Sipah Chiang, 18 jurus ilmu silat menaklukan naga, semacam Chiang Hoat, ilmu silat dengan menggunakan telapak katangan, yang paling melihai di seluruh rimba persilatan. Dahulu dengan mengandalkan ilmu tersebut, Ang Chit Kong dan Kwe E Chiang telah menjagoi di kolong langit. Hanya siing apa yang didapat Chia Sun hanya kulitnya saja, sedang yang diperoleh bukye lebih-lebih tak karuan macam pengaruh pukulan itu belum ada sepersepuluh dari Kang Leong YUHWI yang asli. Tapi walaupun begitu pukulan itu mengeluarkan sambaran angin yang luar biasa dan begitu tangan Wiepah terbentur tangan bukye, badannya bergoyang-goyang dan ia terpaksa mundur setindak. Ia kaget, sedangkan Bu Cheng Eng mengeluarkan seruan tertahan. Pada seratus tahun lebih lalu, leluar Bu Cheng Eng, yaitu Bu Siu Bun, telah berguru kepada Kwe E Chiang, tapi sesudah belajar banyak tahun, ia masih belum juga dapat menyelami intisari daripada Heng Leong Sipet Chiang. Bu Liat, ayah Bu Cheng Eng, masih dapat menjalankan jurus-jurus dari ilmu silat itu, tapi seperti anak cucu Bu Siu Bun yang lainnya, ia pun tidak berhasil mengeluarkan pengaruh dasyat Heng Leong Sipet Chiang. Selama belasan tahun, nona Bu sering melihat ayahnya berlatih sendirian sambil mengasah otak. Tapi sebegitu jauh, orang tua itu masih juga belum berhasil. Dari zaman Bu Siu Bun sampai Bu Cheng Eng sudah ada lima turunan. Pada setiap turunan, anggota-anggota keluarga Bu berusaha keras untuk menyelami intisari ilmu itu, tapi semua usaha mengalami kegagalan. Kegagalan itu bukan karena tumpulnya otak keluarga Bu. Apa seorang dapat menyelami Heng Leong Sipet Chiang atau tidak, tiada sangkut paut dengan kecerdasan otak. Bukan saja begitu, bahkan ada petunjuk, bahwa makin cerdas otak seseorang, makin sukar ia memiliki ilmu itu. Contohnya, Kue E Cheng tumpul dan O E Yeung pintar luar biasa. Tapi yang berhasil adalah Kue E Sieng, sedang O E Yeung tetap gagal. Dalam mengajar orang-orang muda, Kue Erange tidak menyembunyikan apapun jua. Tapi kaitannya adalah, di antara orang-orang tingkatannya lebih muda Seperti Yoko, Yeh Lu Chi, Kue Eh Hu, Kue Eh Siang, Kue Eh Loh Po, Bu Siubun dan Bu Tun Jie, tak satupun yang bisa berhasil dengan sempurna. Bahwa pada zaman belakang Heng Liong Sipet Chi yang sudah tidak dikenal lagi dalam rimba persilatan, mungkin adalah karena sebab-sebab itu. Wie Pek yang tak kenal jurus itu sudah menangkis dengan tangannya dan begitu lekas tangannya beradu dengan tangan Bu Kie, ia merasakan lengannya kesemutan dan dadanya menyesat. Cepat-cepat ia mundur setindak kemudian ia melompat maju sambil menghantam punggung Bu Kie dengan tinjunya. Tanpa memutar tubuh, Si Bo Cah mengibaskan tangannya ke belakang dengan menggunakan jurus Sin Leong Pabwe, Naga Malaikat menyabetkan ekor, melihat sambaran tangan yang luar biasa, Wie Pek berkelit, tapi tak urung pundaknya kena disapu juga dengan tiga jari tangan. Meskipun pukulan itu tidak hebat, tapi Kou Kie Wutin dan Bu Ceng Eng sudah melihat bahwa dalam jurus itu, Wie Pek sekali lagi kena dikalahkan. Mana dia rela menerima hinaan itu di hadapan wanita-wanita cantik. Waktu menantang Bu Kie, seorang anak tanggung yang sama sekali bukan tandingannya, pemuda itu hanya ingin mempermainkan Si Bo Cah untuk menyenangkan hati Bu Ceng Eng.